Halo teman-teman, balik lagi sama aku Baiti Maser di channel aku Mau Giti Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian Follow juga aplikasi Instagram aku Baiti Maser Oke lah, kalau ngomongin soal daya tarik, pastinya mempunyai daya tarik tertentu ya Dan masing-masing mungkin beda Ya pokoknya yang pertama dan yang paling utama aku rasa good looking ya Kalau udah good looking itu kayak berasa magnet ya yang bisa menarik lawan jenisnya Terus gimana dong sama mereka-mereka yang gak good looking? Eits, tapi tenang, 4 hal ini loh yang bisa mempengaruhi pasangan kamu itu betah atau enggak sama kamu Oke, hal yang pertama Itu laki-laki yang dia gak bisa bertanggung jawab Terus juga gak bisa dipercaya, omongannya gak bisa dipegang Itu berarti dia sudah kehilangan modal utama dia sebagai seorang pemimpin Jadi kalau jadi laki-laki itu hati-hati ya sama ucapannya, sama omongannya Karena pernah dengar gak sih kalau laki-laki itu yang dipegang itu adalah omongannya gitu Jadi jangan bisanya cuma kasih janji-janji palsu Tapi mau buat ujutin janjinya aja pakai mikir dua kali Jangan dong, kalau memang kamu gak bisa lakuin lebih baik jangan janji-janjiin Hal yang kedua itu adalah laki-laki itu harus bisa jadi pendengar Harus bisa ngedengerin kalau misalnya pasangannya itu lagi ada masalah atau butuh bener telinganya dia buat curhat semua masalahnya dia ya Karena kalau laki-laki itu punya sifat pendengar yang baik ya, itu bisa membuat nyaman So, laki-laki harus belajar ya jadi pendengar yang baik untuk pasangannya Oke lanjut ke hal yang ketiga Salah satu kelebihan laki-laki yang diberi Tuhan mempunyai sifat yang kuat ya Nah jadi jangan karena sifat kuat ini dia itu justru menyakiti perempuan Nah jadi harus bisa melindungi, memberi rasa aman Ya pokoknya bisa melindungi pasangannya dan juga bisa melindungi keluarganya Top banget kalau yang seperti itu Oke jadi jangan bangga jadi laki-laki yang suka main tangan Jangan bangga karena kamu merasa kuat, kamu lebih kalau sama perempuan gak tau malu gitu ya Gak mau ngalah, jangan kayak gitu Pertahankan image maskulin kamu, image pelindung kamu gitu ya Usahakan buat cewek jadi senyaman mungkin ketika dia deket sama kamu Jadi jangan sampai kelebihan fisik ini ngebuat laki-laki itu jadi hilaf Jadi dia zolim sama pasangannya yang secara fisik mungkin lebih lemah dari dia Yang keempat, laki-laki itu yang bisa diharapkan adalah mereka-mereka yang punya masa depan Punya gambaran-gambaran masa depannya itu seperti apa Jadi kalau kamu perempuan itu ngedeketin laki-laki yang dia sukanya hura-hura Senang-senang tanpa mikirin masa depan Buat apa, kamu gak perlu berharap banyak sama dia ya Karena dia masa depan aja gak dia pikirin gimana kamu So disini buat laki-laki ya Kalian itu bener-bener mungkin akan diselektif dengan sangat amat baik bagi perempuan yang baik-baik gitu ya Jadi kalau kalian itu mau dapet pasangan yang baik Kalian juga harus bisa memperbaiki diri gitu ya Salah satunya belajar untuk bertanggung jawab Dan bisa dipegang percayanya gitu loh Bisa dipegang omongannya ya Bisa memberi rasa tanggung jawab dan juga rasa percaya Usahakan kalian itu bisa menjadi tempat curhat ternyaman Karena kalian tuh nanti bakalnya hidup bareng-bareng ya Pasangan itu adalah partner hidup selamanya Terbaik gitu Jadi jangan sampai kalian itu gak dianggap sebagai teman curhatnya sama pasangan kamu Karena ya dia harusnya curhatnya apa-apa ke kamu Jangan ke orang lain Selanjutnya yang gak kalah penting itu adalah kasih sayang dan rasa aman tuh Jadi kalau kamu laki-laki aja gak bisa memberi rasa kasih sayang dan rasa aman Terus cewek ataupun pasangan kamu mintanya ke siapa Kalau bukan ke kamu kan Dan yang lebih penting adalah kamu harus punya gambaran masa depan Harus dipikir-pikirkan ya Harus dipikirkan dengan baik Karena kamu bakalnya menjadi calon kepala rumah tangga Yang bener-bener nahkodanya gitu loh Yang bener-bener nanti nyopir akan berpengaruh besar gitu loh Rumah tangga kamu tuh mau dibawa ke bahagia ataupun ke kesedihan Oke Itu aja teman-teman tips dari aku Semoga bisa bermanfaat bagi kalian Jangan lupa di subscribe Sampai ketemu di video aku selanjutnya